Pemirsa kehadiran pimpinan seorang perempuan tidak hanya membawa semangat baru di jajaran Polsek Kuta Malaka, Aceh Besar. Masyarakat di kecamatan tersebut juga merasakan kedekatan Ibda Zulmah Rita yang sering terjun ke tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan. Berikut profil sosok Ibda Zulmah Rita Kapolsek Kuta Malaka. Sejak 5 Februari 2020, Inspektur Polisi 2 Zulmah Rita menjabat Kapolsek Kuta Malaka. Ibda Zulmah Rita sekaligus merupakan polisi wanita pertama yang menjabat Kapolsek di jajaran Polres Aceh Besar. Sebagai polisi yang bertugas langsung di tengah warga, Polwan yang akrab di Sapa Deta ini menempatkan diri sebagai pengayom bagi masyarakat dan lebih banyak interaksi dengan warga. Salah satunya melalui selaturahmi di warung kopi hingga turun langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. Di antaranya bertani dan bercocok tanam seperti kegiatan turun sawah di Gampung Lepung Cud dan panen sayuran di Gampung Lam Siti Cud. Kegiatan tersebut merupakan program upaya ketahanan pangan. Menuju new normal di masa pandemi COVID-19 dan masa adaptasi baru di wilayah hukum Polres Aceh Besar secara umum serta kecamatan Kuta Malaka khususnya. Ini adalah salah satu program pemerintah dan kita dari Polri siap mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Tapi sekarang pandemi COVID-19 yaitu kemarin kita ada beberapa program yang sudah kita laksanakan dari Polsek Kuta Malaka, Polres Aceh Besar. Yaitu yang pertama kemarin di desa Lepung Cud, penanaman padi bersama warga masyarakat. Kemudian ini kita juga diundang untuk penanaman hasil panen rumput dan bayam yang dilaksanakan di desa Lam Siti. Ibda Zulu Maharita merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, putri pasangan Sermapol Purnawirawan Usman Ali dan almarhumah Cud Syahkubandi. Karir polisinya dimulai dengan pendidikan pembentukan bintara tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan inspektur polisi khusus Intel di Bandung tahun 2018. Sebelum bertugas sebagai Kapolsek Kuta Malaka, Zulu Maharita bertugas di Intelkam Mapolda Aceh. Ibda Zulu Maharita yang saat ini tinggal di Lampulau Bandar Aceh masih menjalani pendidikan semester 2 program Paskah Sajana Ilmu Administrasi di Universitas Kandar Muda Unidah Bandar Aceh. Selain mahir menembak sniper, poluan Aceh ini juga memiliki bakat dan kemampuan dalam membawakan syair Aceh dan pernah menjuarai festival. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Ibda Zulu Maharita menilai masyarakat Kuta Malaka sangat disiplin dan peduli menerapkan protokol kesehatan, termasuk tertib dalam pelaksanaan penyaluran bantuan untuk masyarakat terimbas COVID-19, hingga penyalurannya tidak menimbulkan gejolak, tidak melenceng dari data yang berasal dari perangkat desa. Kami dari Posek Kuta Malaka setiap hari mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, yaitu memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Semoga Ibda Zulu Maharita memotivasi generasi perempuan Aceh untuk berkarir menjadi poluan dan pemimpin di jajaran kepolisian. Selamat bertugas dan selamat hari bayangkara, Ibda Zulu Maharita. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.